Gempa yang mengguncang Laut Selatan Malang disebut terjadi karena adanya aktivitas zona subduksi yang terbentuk akibat tumpukan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Di posisi ini disebut-sebut merupakan kawasan rawan gempa yang memang sudah kerap terjadi sejak dahulu. Lantas bagaimana kita harus menyingkapi fenomena alam ini yang memang tak bisa kita pungkiri ada di Nusantara. Pemirsa, untuk memperbincangkan hal ini, kita sudah bergabung bersama Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat sore Pak Daryono. Selamat sore Mas. Oke, Pak Daryono, penyikapi fenomena ini di mana ada tumpukan lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia di pantai Selatan Malang. Ini memang fenomena pergerakan yang terjadi secara periodik atau bisa diprediksi atau seperti apa Pak Daryono? Jadi pergerakan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Eurasia, tepatnya di Selatan Pulau Jawa itu memang sebuah dinamika teknologis yang sudah berlangsung sejak lama sekali, sejak terbentuknya bumi ini. Dan hingga saat ini hasil pantauan oleh Global Position System kecepatannya sekitar 6-9 cm per tahun. Dan proses penunjaman lempeng ini tidak selalu stabil ya, karena memang karena berada di zona tumpukan dan bisa mengalami kursian, maka satu saat akan mengalami dan dia mengalami perlambatan. Dan itu akan menyebabkan terjadinya penumpukan energi di bidang kontak ini. Dan jika ini berlangsung lama, maka akan terjadi proses akumulasi medan tegangan. Dan jika sampai pada suatu saat akumulasi maksimum itu tidak dapat ditahan dan melambaui batas elastisitasnya, maka akan mengalami patahan. Dan itulah yang terjadi, dimanifestasikan sebagai sebuah peristiwa gempa bumi di bidang kontak antar lempeng, Mas. Oke, oke. Dan itulah gempa di zona sedaksi. Oke, oke. Dan ini salah satu penyebab ada sedikitnya gempa susulan. Dicatat ada 9 gempa susulan dan yang paling besar ini tadi pagi ya, 5,5 makhlitudo. Itu salah satu dampaknya, Pak Daryono? Jadi hingga pukul 2 siang tadi, hasil monitoring BMKG sudah mencatat sebanyak 10 kali gempa susulan. Dan yang paling besar adalah yang terjadi pagi tadi pukul 6 lebih ya. Dan itu kekuatannya sudah terakhir dari 5,5. Nah, gempa yang terjadi tadi pagi, gempa susulan itu gempa yang paling besar. Sejak kemah utama dan kembali mengguncang wilayah Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan patah syukuri gempa tersebut tidak memicu terjadinya kerusakan. Meskipun spektrum kerusakannya dirasakan oleh masyarakat luas di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini akan berlangsung sampai berapa lama untuk gempa susulan ini, Pak Daryono? Kalau melihat tren dari gempa susulan ini, kita melihat ada sebuah pola produktivitas yang lambat ya. Jadi setelah kami menyebut sebagai lack of other shock ya, miskin susulan ya. Ini kita menilai bahwa ada fenomena yang menarik. Karena ini menjadi pertanda baik bahwa tampaknya proses pergantikan gempa susulan ini tidak akan berlangsung lama. Dan kondisinya akan stabil, Mas. Oke, artinya memang dampak dari gempa ini tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan. Atau kalau akumulasinya tadi berlangsung terus, ini dampak paling fundamentalnya akan seperti apa, Pak Daryono? Jadi kontaknya lain, Mas. Dari proses subduksi yang saya ceritakan tadi. Oke. Tetapi yang proses kejadian gempa 6,1 kemarin siang 22 itu, itu adalah adanya deformasi slep lempeng ya, yang berada di bawah zona megatras dan kita sebagai zona benyop, disana ada sebuah deformasi, patahan di dalam lempeng ya. Patahan di dalam lempeng itu menyebabkan terlepasnya energi yang sangat besar dan gempa intraslock ini memiliki karakteristik lebih besar gunsangannya dari magnitudo untuk gempa-gempas kelasnya. Jadi untuk gempa-gempa di luar intraslock itu, intalnya 6,1, itu gempanya tidak sehebat kemarin. Nah, gempa itu sebuah fenomena yang langkah terjadi dan itu kita sebut sebagai gempa intraslock dan memang memiliki karakteristik ground motion atau gunjangan yang lebih kuat untuk gempa sekelas 6,1. Sehingga kita bisa melihat dampak gempa ini dirasakan hingga di lombok, takkan sampai di bandar negara, yang jaraknya sekitar 430 km. Ini adalah semua fenomena yang jarang dan tumpah 6,1 menimbul kerusakan yang cukup parah untuk luar intraslock timur bagian selatan. Oke, langkah mitigasi yang paling tepat diterapkan untuk masyarakat terdampak seperti apa Pak Daryono? Jadi kalau kita melihat kondisi tektonik di selatan, selat timur, kita melihat ada sumber gempa zona megatras ya, yang itu merupakan zona yang selamani ditakuti oleh sebagian besar orang ya. Dan itu bukan itu yang memimpin zona, tapi justru yang ada di bawahnya yaitu zona peniop. Jadi ada dua sumber gempa yang menjadi ancaman bagi selatan timur. Tapi ada satu lagi yaitu zona sumber gempa sesar aktif yang berada di dasar laut, yaitu di bagian lempeng Eurasia di selatan timur. Nah, sampai kapanpun wilayah selatan timur akan menjadi kawasan yang sesuai aktif dan komplet, sehingga masyarakat harus merencanakan mitigasi struktural dengan baik, yaitu dengan cara membangun bangunan tahan gempa. Gempa tidak membunuh dan melukai, tetapi bangunan rogu itulah yang menyebabkan korban luka dan meninggal. Sehingga solusi utama dari mitigasi gempa adalah membangun bangunan tahan gempa dengan struktur yang kuat, besi tulangan yang standar, sesuai dengan building code. Atau kalau belum mampu membangun bangunan seperti itu, bangunlah rumah aman gempa yang terbuat dari bandingan seperti kayu dan bambu yang didesain menarik. Jangan membangun bangunan yang asal bangun, yang terbuat dari batu batas segerhana, kemudian dengan campuran semen yang diiraiti tanpa menggunakan besi tulangan yang standar, atau bahkan tidak menggunakan besi tulangan, itu sangat berbahaya sekali. Dan apa yang kita lihat kemarin, itu rumah-rumah yang menurusakan adalah rumah-rumah yang sebenarnya dibangun tidak sesuai dengan aturan tahan gempa. Oke, baik Pak Daryono, terima kasih atas informasinya dan waktunya untuk bersama kami. Terima kasih Pak Daryono.